Apakah ini akan jadi perjalanan terakhir untuk gue nge-review microphone kondenser? Dari sekian banyak microphone yang udah pernah gue review, gue gampang banget jatuh hati sama microphone yang satu ini. Kenalin ini adalah microphone kondenser USB dari Sennheiser. Sebuah brand audio yang ya siapa yang gak tau ya, karena memang punya kualitas gak usah diraguin lagi. Jujur gue awalnya kepo banget sama seri MKN600, tapi malah ke-hook sama microphone kondenser barunya mereka. Jadi kita akan bahas produk yang satu ini, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Wokto. Balik lagi di channel Techmanis, Teknologi Masa Kimis. Gue ada satu microphone yang gue jamin kalian juga gampang banget untuk jatuh hatinya sih. Sennheiser Profile USB Microphone. Punya dua varian paket pembelian. Paket yang pertama adalah Profile Only, dan yang kedua itu ada yang Profile Streaming Set. Yang kayak gue ini, that's why gue dapet boom arm-nya juga. Kalau paket yang Profile aja, kita dapet sebatas microphone, kabel, dan stand table, serta manual book juga tentunya. So, untuk paket gue ini lebih lengkap dan keliatan juga dari box-nya ini yang lumayan besar. Di dalamnya ada manual dan warranty card. Kita dapet kabel Type-C to Type-C yang punya panjang 3 meter. Kalau yang Profile Only, kita cuma dapet yang 1,2 meter. Dan ini keliatan secara build quality-nya bagus banget. Ada logo Sennheiser-nya juga ya di setiap ujung kabelnya. Microphone Arm Stand yang modelnya di-clamp ke meja, dapet clamping-nya juga yang nice. Ada karetnya untuk anti-slip plus biar nggak ngerusak daun meja kita. Dan terakhir ada unit Sennheiser Profile USB Microphone plus pouch bag-nya juga. Cara desain di unit microphone ini simple, clean, elegan, minimalis, no RGB. Dan so far sih mereka baru punya satu varian warna aja, warna hitam. Kalau kita lihat di unit microphone ini ada celah yang bentuknya kayak U dan ini sampai belakang. Fungsinya ada untuk tilting sistemnya dia. Dan dia itu cuma bisa tilt ke atas gini beberapa derajat yang ya ini cukup aja sih untuk arahin si kapsul condensernya ke mold kita. Untuk material dipakai sama mereka itu full metal dengan finishing yang jujur gue pribadi lebih suka kalau ini dikasih tekstur made. Karena kalau kayak gitu gue rasa akan bisa lebih maksimalin feeling premium-nya dia. Contohnya kayak si Arm Stand-nya ini gue suka nih sama tekstur made kayak gini. Ya kesan premium itu lebih maksimal aja. Untuk mounting microphone ini pake 5 per 8 inch. Dan untuk streaming kit kita udah dapet converter 3 per 8 tuh 5 per 8 inch. Karena basically si Arm Stand-nya ini dia pake mounting 3 per 8 inch. Untuk kualitas si Arm Stand-nya ini solid banget dengan desain yang compact, minimalis. Bikin setup kita tuh jadi keliatan lebih clean. Makin clean lagi setup kita karena ada kabel management di Arm Stand-nya juga. Jadi nggak usah worry soal kabel microphone yang panjangnya 3 meter, susah routingnya apa segala macem. Gue nggak ada kesusahan itu justru gue happy karena biasanya kabel bawaan dari microphone itu pendek-pendek. Jadi kalau pake Arm Stand-nya agak susah. Totalnya ada 3 join di Arm Stand-nya ini dan semua itu screwless. Jadi mereka itu setiap join-nya besar kemungkinan udah fix. Kita nggak bisa adjust lagi. Untungnya setiap join-nya ini kuat walaupun kita butuh tenaga sedikit pas gerakin. Tapi ini smooth bukan yang straight gitu. Ya harapan gue sih semoga si join-nya ini dia nggak jadi kendor gitu ke depannya ya. Lanjut kalau kita lihat di microphone ini ada 1 tombol dan 3 dial controls. 1 button untuk mute dan disini gue temuin detail kecil yang dipikirin banget sama Sennheiser. Kalau biasanya yang gue temuin di microphone lain yang pake fitur kayak gini juga. Ketika dipencet switch button-nya ini akan bunyi suara deb-bub ya. Jadi ada transisinya yang patah disitu. Tapi di Sennheiser itu nggak. Transisinya seamless banget. Switch-nya ini super-super smooth disini. Unmute microphone-nya dan pastinya kalian itu nggak denger suara deb. Dan ada indikator LED warna merah kalau kita lagi mute si microphone-nya. Untuk dial control yang pertama paling atas ada ring warna hijau ini. Fungsinya adalah untuk gain level. Dan ya pasti ini gain bukan volume-nya. Gue udah coba tes juga ketika gue coba untuk tes di angka jarum 11. Gue bisa maksimalin tetap di peak level-nya dia di 0 dB ya. Jadi kalau gue teriak, nah itu tetap bisa picking. Tentu ini bisa jadi solusi juga untuk kalian ketika kalian itu ada di lingkungan yang cukup crowded ya. Cukup berisik. Kalian bisa set di gain rendah dan kalian maksimalin vokal kalian. Kamulah makhluk Tuhan. By default gain level ini ada di 50% dan gue pake untuk rekaman ini ya di 50%. Gue akan coba kasih perbandingan juga nanti di gain rendah, middle, dan paling tinggi. Di dial ini juga ada LED indikator warna hijau yang bisa berubah jadi orange ketika dia input itu audionya sampai picking ya. Jadi ya biar itu bisa mencegah juga. Kalian nggak usah monitoring dari software. Ya kalian bisa tau kalau audio itu kegedean. Next untuk dial yang tengah ini adalah yang paling gue suka ya. Gue sukanya banget banget banget. Karena ini bisa bedain playback audio dari PC atau input dari microphone-nya. Karena hal yang sering gue lakuin itu ketika gue pake USB microphone yang udah ada jack audio 3,5mm-nya ini. Gue nggak pernah colok headphone gue atau headset gue ke PC. Yes. Oke, ini gue colokin headphone gue langsung ke microphone-nya. Dan ini gue bisa denger suara gue sendiri. Jadi gue monitoring suara gue. Ini kondisinya ada di tengah dan ketika gue geser ke paling minus, paling rendah, ini fokus ke suara gue doang. Dan ketika gue set ini di paling kanan, yang gambarnya itu laptop ya. Ini akan fokus ke playback PC kita kalau kita lagi setel audio dari PC. Jadi itu enaknya. Fungsinya ini kepake banget ketika let's say lagi main game bareng temen dan ini juga case yang sering gue temuin. Ketika gue lagi komunikasi sama temen gue di Discord dan itu juga lagi in-game. Suara gamenya itu ketumpuk sama suara gue sendiri ketika gue lagi ngomong. Dan ketika gue lagi nggak ngomong, suara-suara environment di ruangan gue juga itu kedengeran sama gue di headphone-nya. Dan itu ganggu banget untuk performance gaming kita. Sebetulnya bisa, tinggal mute aja si microphone-nya. Tapi ketika kita pengen ngomong sama temen kita, jadi temen kita nggak bisa denger apa-apa karena kita mute. Dan itu dia fungsinya kenapa ada mixing monitoring di Sineser profile USB microphone ini. Jadi kalian bisa pilih ketika kalian mau fokus ke suara monitoring audio kalian yang di rekaman ini, ya bisa full-in ke bagian kiri yang logo microphone. Dan ketika kalian pengen fokus audio playback dari PC, ya tinggal full-in aja ke kanan yang ada gambar si laptop itu. Atau kalian mau denger keduanya, balance ya bisa aturnya di tengah-tengah. Dial terakhir volume control untuk atur audio yang keluar dari jack tegas 0,5 mm-nya dia. Untuk port microphone ini pake USB Type-C yang bikin si microphone ini support sama macOS, Windows, iOS, dan Android. Polar pattern microphone ini cardioid, jadi pick-up suaranya itu dari depan doang, dari belakang-belakangnya itu nggak. Sample rate maksimal di 48 kHz dengan sample resolution-nya di 24 bit. Untuk setup microphone-nya ada di sisi kanan meja gue dan gue claim si arm stand-nya itu di meja dan so far so good, nggak ada masalah. Dan ketika gue pengen pake ini gampang aja tinggal tarik dan sesuaiin sama posi mood gue juga. Dan gue saranin itu ya rekaman di satu jengkel sekitar 15-20 cm untuk dapetin suara yang maksimal. Dan rekamannya itu di bagian depan ya, jangan lupa. Untuk kualitas audionya yang kalian lagi dengerin dari tadi ini gue record pake Audacity, sample rate-nya itu di 48 kHz dengan resolution di 24 bit, jadi gue maksimalin. Hasilnya kayak gini yang kalian dengerin dari tadi dan gue udah dengerin juga sebelumnya, ini bener-bener microphone terbaik sih yang pernah gue cobain ya untuk USB microphone condenser. Disini gue coba untuk tes noise kalian, gainnya di 50%, Audacity itu maksimal, PC gue nyala, PC Nino nyala, AC nyala, dan ada melon di bawah, dan tadi ada suara pesawat. Suara bocah itu. Itu biasanya tuh kalo gue ngomong segini dengan power yang gue dapet dari si microphone-nya, itu nyebabin noise yang gak sekecil ini sih ya. Ini bener-bener kecil banget loh noise-nya kalo gue liat monitoring itu sampe minus 48 dB kalo gue diem. Lebih, minus 54. Gue coba set gainnya di jam-jam angka 10 juga. Jarum jam 12, which is ini 50%. Jarum jam 2. Maksimal. Wow. Minimal. Cek, 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 cek. No, ini paling minimal. Cek, 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 cek. Minimalnya dia masih input suara loh. Ini jam 10. Cek, 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 cek. Ini adalah yang paling kecil. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where is the pack of pickled peppers, Peter Piper picked. Ini pas banget nih, momennya lagi hujan. Ini jarum jam angka 10. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where is the pack of pickled peppers, Peter Piper picked. 50% jam 12 Jarum jam angka 2 Dan ini maksimal Dia orange-orange gitu ya Maksimal Gimana menurut kalian? Suaranya dia Yes, gue coba pengen ngomongin lagi Untuk kualitas audionya dia Beneran gue impress banget Detailnya tuh dapet clarity-nya Oke banget Dan untuk karakteristik warna suaranya juga gue suka ya Gak ada embel-embel noise reduction di microphone ini Tapi dia bisa hasilin noise yang minim banget dari microphonenya Which is itu bagus banget ya Warna suaranya ini bulet, warm Tapi bukan yang sampe warm lebay gitu Jadi beda sama karakteristik suara dari dynamic microphone kebanyakan ya Biasanya itu tebel banget Bawahnya ini enggak Tapi tetep clarity-nya itu jelas Ini clear banget Semua itu kedengeran dengan jelas setiap vokalnya Which ini oke banget microphone-nya Dan bersih suaranya Itu yang bikin gue suka sama Sennheiser profile USB mic ini So, untuk dapetin audio yang mantep dari microphone Sennheiser Yang punya kualitas bagus ini Di Indonesia harganya untuk yang profile aja Yang paket profile itu ada di Rp2.464.000 Sementara untuk profile streaming set ada di Rp3.760.000 Yang tersedia ada di toko namanya Galva dan Candrakom Untuk selisihnya emang ini lumayan antara profile sama profile streaming set Tapi kita dapetin armstand yang punya kualitas premium Again, ini balik lagi sama kebutuhan kalian aja Kalau misalnya pengen press budget Ya kalian bisa pake armstand third party ya Pun kita juga dapet kualitas audio dari microphone itu sama aja Untuk garansi Sennheiser profile USB microphone ini Kita dapet 24 bulan Dan klaim garansinya itu langsung ke PT Galva Teknologi ya Dan untuk TNC garansinya kalian bisa langsung cek aja Di link yang udah gue taruh di description box Yes, gue bisa bilang ini microphone yang cocok banget Untuk kalian yang profesinya mungkin streamer Podcaster atau talking head aja kayak gini Tau kalian emang baru-baru dipake buat discordan aja Ya gak masalah itu duit-duit kalian Gue gak bisa larang juga ya Intinya apapun profesinya ini cocok untuk kalian yang gak mau ribet Karena gak perlu pake DAC lagi Ya profile USB microphone ini tinggal colok aja ke PC Dan ini udah bisa recording ya Gak perlu ada software karena ya Ya gue sih harapnya ada software juga Untuk atur EQ gitu mungkin bisa juga Tapi ya ini tinggal atur pake tangan semuanya Ini udah bisa kalian runningin Bisa langsung record gitu Yes, intinya So far gue happy banget Sama microphone ya Microphone gue nih bos Woy, senggul dong Jadi ya mungkin segitu aja Untuk video kali ini Thank you banget untuk kalian yang udah nonton Kalau suka boleh like, share, dan subscribe Gue waktu sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bye 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 Terima kasih.